Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa jenazah pilot Glenn Macomb Conning hingga kini masih berada di kargo jenazah Bandara Soekarno-Hatta. Jenazah rencananya akan dipulangkan ke Selendaya Baru pada Jumat malam. Hal tersebut dikonfirmasi oleh pihak kargo jenazah Bandara Suta. Jenazah akan dipulangkan menggunakan maskapai Kantas Airways dengan nomor penerbangan KF402. Penerbangan akan melalui UTI Jakarta, Sydney dan mendarat di Bandara Internasional Christchurch, Selandia Baru. Sebelumnya diketahui Conning tewas ditembak kelompok kriminal bersenjata atau KKB pada seni lalu di Distrik Alama Papua Tengah. Helikopter yang diperbangkan pun turut dibakar oleh pelaku. Di samping itu, empat penumpang lainnya dikabarkan dalam keadaan selamat lantaran melarikan diri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.